Kemendikbud telah merekomendasikan untuk melaksanakan sekolah tatap muka per Januari 2021 Kedati masih dalam masa pandemi COVID-19 Harus ada peraturan mekanisme yang jelas untuk melakukan sekolah tatap muka ini Suherman praktisi pendidikan sumsel mengatakan Mekanisme pemperlakuan sekolah tatap muka ini harus jelas Karena menjadi acuan sekolah untuk melaksanakannya Melalui surat edaran yang disampaikan ke dinas pendidikan Yang diketahui oleh pemerintah daerah Sehingga saat peraksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku Dirinya menambahkan sekolah tatap muka harus mendapat izin dari tiga pihak Yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua murid Melalui komite sekolah Kepala penanggung jawab tertinggi di otonomi Profesi, ada di profesi Baru dari profesi, baru ke daerah-daerah Tim Liputan Sriwijaya TV